Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh, mari sebelum kita mulai kita awali dengan membaca Basmalah dulu, Bismillahirrahmanirrahim. Kita melanjutkan pembahasan yang kemarin yaitu bab lima ya Ad-Tarsul Khomis tentang Asa Sulman Zili, perabot rumah. Dimana kita terakhir kemarin sudah membahas tentang Hayanakro atau Al-Kiro'ah yang ada di bab Asa Sulman Zili, tapi baru sampai nomor empat kemarin ya Berarti nanti kita melanjutkan yang ini, dari nomor lima ke bawah. Tapi sebelumnya, sebelum kita lanjut kita muzakaroh dulu, kita ingat-ingat dulu mufrodat yang ada di bab Asa Sulman Zili ini. Asa Sulman Zili artinya perabot rumah. Kalian, kalian dengarkan, terus lihat bukunya dan ikuti apa yang Pak Sini ucapkan. Yang pertama, kursiun, kursi. Mingbodatun, meja. Khizanatun, lemari. Saatun, jam. Misbahun, lampu. Tilfazun, TV atau televisi. Kemudian ada Salajatun. Salajatun ini artinya kulgas. kemudian mirwahatun. Mirwahatun, kipas angin. Mukayyaful Hawa, artinya ase. Terus ada Sarirun, Sarirun Ranjang. Kemudian ada Rufun, rak. Rufufun ini jamak dari rak. Berarti rak-rak atau rak banyak. Gitu Al-Kiru'ah kemarin sudah Hazarufun ini lemari Wahaazatilfizun dan ini televisi Hazararun ini ranjang Wahaazamisbahun dan ini lampu Hazihi Mingbodatun ini meja Wahaazihi khizanatun dan ini Lemari Hazihi mirwahatun ini kipas angin Wahaazihi salajatun dan ini Kulkas. Nah sekarang kita mau melanjut ke yang nomor lima Jangan lupa disiapkan penanya Kalian tulis artinya Nah Diingat-ingat juga Kemarin kalau Hazar Dan Hazihi kan artinya sama Hazar dan Hazihi artinya sama ya Cuma bedanya kalau Hazar itu digunakan untuk yang muzakar Kalau yang Hazihi digunakan untuk yang mu'anas Ciri dari mu'anas biasanya ada tamar putohnya Kalau tidak ada tamar putohnya nanti maksudnya muzakar menggunakannya Hazah Kalau ada tamar putohnya menggunakannya yang Hazihi Kayak ini loh Nah ini kenapa Hazihi karena disini ada tamar putohnya Kalau ini kan Ravun tidak ada tamar putohnya Jadinya makanya Hazah Yuk kita lanjut sekarang ke nomor lima Nomor lima Nah ini dia Ini ya Gambar apa ini Kulkas Hazihi Ini Salajatun Kulkas Hazihi Salajatun Ini kulkas Kenapa makanya Hazihi Karena ada tamar putohnya Tidak memakai Hazah jadinya ya Fi Di dalam Asalajati Kulkas Fi Salajati di dalam kulkas Al-Fawakihu Ada buah-buahan Wal-Khudrowatu Dan sayur-sayuran Kalau diartikan Hazah Salajatun Ini kulkas Fi Salajati Al-Fawakihu Wal-Khudrowatu Di dalam kulkas Ada buah-buahan Dan sayur-sayuran Nomor Nomor 6 ya Nomor 6 Al-Rakmus sadis Kalau bahasa Harumnya Hazihi Ini Khizanatun Lemari Fi tadi Artinya di dalam ya Fi di dalam Khizana Al-Khizana Lemari Al-Malabisu Ada Pakaian-pakaian Fil-Khizanati Al-Malabisu Di dalam Lemari Ada Pakaian-pakaian Lanjut Hadha Sarirun Ini ranjang Anamu Anamu Saya tidur Berasal dari kata Naumun Tidur Makanya Kalau subuh As-salatu khairu Minan Nah Salat lebih baik Daripada tidur Itu kan Anamu Saya tidur Ala Di As-sarir Kasur Atau ranjang Saya tidur Di Atas ranjang Atau Di Atas kasur Boleh Nomor Delapan Hadha Kursi Ini Kursi Ajlisu Saya Duduk Berasal dari kata Jalasa Duduk Ajlisu Saya duduk Ngalal Kursi Di Atas Kursi Di Atas Kursi Di Atas Kursi Lanjut Nomor Sembilan Hadha Ini Tilfazun TV Hadha Tilfazun Ini TV Usha Hidu Usha Hidu Artinya Saya Melihat Atau Menyaksikan Makanya Kalau Saya Saya Bersaksi Bahwa Tidak Tuhan Usha Itu Berarti Menyaksikan Usha Usha Itu Saya Menyaksikan Atau Melihat Ya Boleh Atil Faza TV Saya Menyaksikan TV Pemenang TV Ya Boleh Terus Selanjut Hadha Rafun Ini Rak Abau Saya Meletakkan Atau Saya Meletakkan Alkitab Buku Al-Rafi Di Atas Atau Di Rak Saya Meletakkan Buku Di Rak Sudah Itu Ya Besok Kita Lanjut Ke Al-Lah Iwar Latihannya Latihannya Mana Ya Latihannya Yang Mudah Itu Ini Saja Nih Nomor Tiga Nomor Tiga Nomor Tiga Yang Halaman 93 Tuliskan Nama Benda Yang Ada Dalam Kolam Eh Yang Ada Dalam Kotak Nih Gambar Apa Itu Tulis Pak Saraf Misalnya Ini Kipas Berarti Mirwahun Ditulis Disini Disini Sampai 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 94 Sampai Sini Sudah Kita Saja Untuk Pembahasan Kali Ini Kita Akhiri Dengan Membaca Alhamdulillah Kurang Lebihnya Mohon Maaf Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh